Oke semuanya, balik lagi ke channel Youtube Mas Fenn Pokoknya salam news, mincis, dan kemenjelang Kali ini kita keluar bareng nih Untuk membawa Dayotsu Feroza Sama-sama tahun 94 ya Bang ya Sama-sama tahun 94 Tapi kalau yang ini SA Kalau ini upgrade SA Dan sudah di independent Nah, kali ini kita bakalan mereview Dua unit mobil ini Seperti apa Dan ini ternyata mobil ini Yang satu ini masih terjangkau Karena di bawah 50 juta Kita nawarinya yang satu ini juga terjangkau Karena mobilnya news, mincis, dan kemenjelang Oke, pokoknya ikuti terus review kali ini Dua Dayotsu Feroza Yang news, mincis, dan kemenjelang Oke semuanya, mari kita review satu persatu unit yang ada di belakang saya ini Feroza tahun 94 semuanya Yang satu ini sudah upgrade Yang satu masih kebanyakan ori dari bawaan patik Kira-kira kita bakalan mereview yang mana dulu nih Bang Ini dulu aja ya Yang independent Oke Nah, kali ini saya bakalan mereview Feroza Tahun 94 Dan ini mobil sudah Dibikin Suspensi independent Jadi ini sudah tidak pakai pair daun lagi kayak Delman Tapi ini sudah pakai shock independent Jadi ini dari suspensi Ini otomatis lebih nyaman daripada Feroza Yang masih standar seperti ini Nah, untuk Feroza-nya sendiri Ini saya buka harga di 49 juta Neko bebas Jadi terserah teman-teman mau nego berapa Karena ini sudah saya ikutkan ke pengiriman Ya, jadi misalkan teman-teman semuanya Posisinya cuma ada di dekat kita Yaitu di dekat Magelang, Jogja Negonya banyak Oke Jadi tenang aja Ini sudah saya ikutkan pengiriman sejawa ya Jadi sejawa Nanti biar towing untuk pengirimannya Oke teman-teman Nah Masukkan harganya masih terjangkau banget Untuk kategori body ini full kaleng muter Tapi untuk pengecetan ini sudah dua kali Di sini kalian bisa lihat untuk Dari mobilnya sendiri Ini sudah sedikit ditinggikan Jadi kelihatannya itu lebih gagah Daripada yang versi standarnya teman-teman Kemudian di bagian sisi kirinya Di sini bagian sampingnya bisa dilihat Ini velg sudah pakai velg Cobra Ya, jadi velgnya itu cakep Mobilnya sudah agak ditinggikan Ini lebih keren lagi Kalau misalkan kalian beli ban MT Pasang di mobil ini Top, cakep Tapi nggak perlu karena ini ban semuanya masih tebel Nah Ban semuanya masih tebel keempat-empatnya Nah Untuk yang ini sendiri Untuk yang tahun 94 Yang saya review kali ini Ini yang 49 juta Belum Terdapat ban serep Jadi kita belinya tidak ada ban serep teman-teman Jadi nanti PRnya mungkin kalian beli ban serep ya Kalau beli mobil ini Sorry ya ini saya pakai kacamata Karena memang cuaca Sedikit panas sekali Karena ini juga lagi puasa Jadi Kalau nggak pakai kacamata silau banget Oke Untuk Suara dari mesin ini Kalian bakalan excited ya Kita coba nyalain Nanti kita masukin triage juga Tapi kita akan kena abort dulu Oke Suaranya keren Karena memang mobil ini sudah pakai Kenal port holder full system Jadi sampai depan Belakang Sudah diganti Ke kenal port Full system Nah suaranya keren Oke bang Sekarang kita menuju ke interiornya nih Nah Interiornya ini sudah dibalut Sama warna hitam Dan juga merah Menambah kesan garang Untuk mobil ini ya Nah Mantap ya Sudah menghadap ke depan juga Kayak SE Special edition Untuk in power window juga ya Nah betul Ini sudah power window juga Nah Jadi ini berfungsi power window Depan belakang So buat kalian yang pengen punya mobil Dua pintu Kok? Mobil dua pintu Tapi belum keturutan Ini dia Mobil dua pintu Tapi jeep ya Versi jeepnya Dua pintu Tapi jeep So keren banget Mobil ini Dengan harga 49 juta doang Nego lagi Kalian Bisa bawa pulang Mobil Keren seganteng ini Ya Kata siapa Orang Kata orang bilang boros Saya rasa Enggak terlalu sih Kalau Dipakainya tuh Kita sesuai aturan Jadi Tidak lebih dari RPM M3000 itu Mobil tetap standarnya Mobil 1600 cc Yaitu Satu liter bisa menempuh 12 km Ya So Ini tidak terlalu boros Kalau menurut saya ya Tapi semua itu relatif sih Nah disini juga Fender-fender Ini juga masih Bagus Masih rapi Tertata rapi Cakep Nah ini dari tampilan depannya Tampilan depannya juga rapi ya Yang penting Bodinya Saya jamin Kaleng gelondeng Kaleng gelondeng No dempul Muter Oke bang Sekarang kita Ke unit yang kedua Kalau sekarang Kita bakalan mereview yang SE Tahun 94 juga Oke Ini special edition Sudah dua warna juga Kalau yang ini warnanya Biru muda Eh biru muda lagi Biru metallic sama Abu-abu Terus kalau ini Velgnya juga Sudah cakep Palang 5 Ban Bridgestone Dweller All Train Terus Ini ban semuanya masih tebal Ini masih Sekitar 90%an Untuk ban Keempat-empatnya Ini masih tebal Terus kategori bodi Yang pasti ini juga Tidak kalah Ini malah Banyak originalnya Banyak originalnya Jadi ini masih banyak originalnya Kaleng gelondeng juga Kat mesin Masih kaleng gelondeng Dan tentunya Untuk spesifikasi kaleng gelondeng Nah disini juga Untuk talang-talangan Ini masih nitik semua Yang itu pun termasuk Yang itu juga Masih nitik semua Oke spesialnya lagi Untuk mobil yang SE94 ini Ini sudah memiliki Ban serep ya Jadi Untuk mobil ini Yang satu ini Karena kita buka 53 juta Nego Nah ini sudah Ada ban serepnya Dan kembar 5 Jadi Velgnya itu kembar 5 Ini bukan velg Standarnya Verosa Karena standarnya Verosa itu Palang 5 Tapi bulut-bulut Kalau ini kan Trepes ya Tapi agak Celong sedikit Nah ini juga keren Tapi untuk Ban serepnya Ini kebetulan Ban yang terdapat Disini adalah Ban MT Tapi untuk yang Terpasang disini Ban All Train Alias ban AT Tapi tetap Gak apa-apa Ini cakep Kalau pengen Ibaratnya pengen Ini terselamurkan Nanti belikan Cover Jeep Nah Cover Jeep itu keren Nah Sekarang kita lihat ke Interiornya ya Nah Untuk interiornya sendiri Nah Kalau yang satu ini Interiornya Ini masih cukup rapi Jadi ini Joknya Ini di cover Warna beige Atau warna krem Terus Sudah menghadap ke depan juga Steernya masih original Terus disini juga AC nya juga dingin Terus Karpet-karpet Masih ori Kalau disini ya Ini door trim juga Masih originalnya Untuk suspensinya sendiri Ini walaupun masih Pakai pair Delman Tapi tenang aja Mobil ini Tergolong Kategorinya itu Masih nyaman banget Untuk Veroza Karena Mobil ini Tidak yang berisik banget Untuk di jalanan Jalanan jelek pun Ini Enak banget Jadi gak Yang berisik geludakan Kedua mobil ini Suspensinya Enak Jadi silahkan Buat teman-teman semuanya Yang punya budget Empat puluhan juta Ke bawah Lima puluh juta ke bawah Nah bisa Beli yang ini Yang sembilan patnya Nah disini yang Lima tiga juta Nego So Silahkan Kalian pilih yang mana Untuk pajak semuanya hidup ya Pajak semua hidup Kira-kira Menurut kalian Keren yang mana ini Saya keren Pakai yang mana Tinggalkan komentar ya Veroza Tahun 94 Ini Insya Allah Harga Veroza Karena memang Mobilnya itu ganteng Insya Allah Kedepannya akan naik terus Jadi Ini Bisa jadi Mobil investasi ya Sama kayak Katana Katana sekarang Makin lama Makin naik terus Gitu So silahkan Dipilih Karena sekarang Sudah mulai hujan Mari kita pulang Sementara itu dulu Review kali ini Tahun 94 Semuanya Yang satu Empat sembilan juta Nego Yang satu Lima puluh tiga juta Nego Buat yang ada Di sekitar Magelang Silahkan dateng ke Barokah Auto Jaya Magelang Cek di map Karena memang Sudah ada di map Silahkan pantau langsung Unitnya Atau Buat teman-teman Yang ada di luar kota Silahkan transaksi Insya Allah amanah Langsung kita kirim Mobilnya Sekarang juga Oke Karena semua mobil disini Ready to use Alias ready Untuk digunakan Untuk video kedepannya Saya masih punya Kijang Grand Extra Jadi Jangan Lupa Tetap pantau Channel Youtube Mas Fen Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa